Di sini konon katanya siapa yang berhati baik, yang berpikiran baik itu ada menemukan kelambu. Di sini bapak saya dulu pernah menemukan kelambu, cuman dia mau ngambilnya. Selamat malam, kali ini saya sedang mengeksplorasi perjalanan saya di hutan. Kebetulan tadi nggak ada kerjaan, terus kita jangan jalan di hutan aja ya guys. Saya bikin video klip, teman ngajak berburu, kita berburu aja. Jadi kali ini kebetulan saya lagi di pondok, nanti kita mau mampir di berburu di makam. Kayak makam, disini semakam. Apa itu mau makam mana? Yang bisa menanggintai ya? Yang ke dekat abu, yang udah bisa kayak kibuk. Di kebong bau, kata bahasa kami. Dulu lumayan angker juga ya guys, tapi sekarang udah 70% atau 80% tambang. Jadi hantu-hantunya mungkin udah banyak lari, udah banyak pindah atau transmigrasi di daerah lain. Jadi makanya disini kita santai-santai aja, disini kuburan udah kita anggap rumah sendiri. Ya. Jadi tonton terus, jika ingin melihat kelanjutannya. Kalau bisa jangan di escape, karena eksplorasi ini sangat penting. Ini live, ini secara live nih teman. Tidak ada yang di edit-edit. Apa itu edit-edit? Boset itu edit-edit. Jadi kita, saya ini ceritanya secara live. Secara live untuk mengekplorasi perjalanan saya berburu. Pokoknya ditonton terus, jangan lupa tinggalkan komen, like, atau subscribe. Untuk menjadi channel saya yang lebih baik lagi. Halo guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi seperti biasa, sebelum kita jalan, kita ngopi dulu. Ini ada kopi, kopi, terus ada skampel, ini udah tinggal dikit. Ya guys, tinggal dikit. Ini alkohol, ini sebenarnya saya bukan pecinta alkohol. Tapi karena kita di hutan itu harus punya adrenali yang berani ya. Terutama di hutan itu kan gelap. Cuma ada sensor. Jadi saya harus alkohol biar jos. Sementara kita lagi di pondok. Teman yang jago-jago berburu itu, untuk di depan saya. Teman yang jago berburu itu udah tingkap. Sudah mabuk ya guys. Sementara ini, ini sebenarnya yang ngajak gue buru tadi ini ya. Ini sebenarnya sniper yang luar biasa sebenarnya dia. Tapi, kebetulan kita datang tadi, dia ngajak nyocok. Nyocok, kalau bahasa orang Ahe itu nyocok. Bahasa kami itu ya bertabas. Dia udah mabuk duluan, jadi kita terpasang. Ini sniper yang luar biasa ini. Oke. Dia belum kuncit aja dia. Sebelum berburu tadi, kita bertabas dulu. Bertabas dulu. Ya, namanya orang Dayak. Yalah, seperti itulah guys. Orang Dayak. Ini termasuk orang Dayak. Orang Dayak yang luar biasa ini. Kita bertabas, bertabas udah habis. Tinggal ngopi lagi. Jadi, ceritanya ini yang snipernya udah mabuk. Sniper yang ngajak nyocok tadi. Tadi sore dia nelfon. Suruh saya naik di camp dia di pondok dia. Ngajak berburu. Tapi, begitu saya bawa minuman alkohol, dia udah mabuk. Gimana nih? Padahal ini sniper andalan saya. Bayangin aja. Burung pipit yang 100 meter aja mampu ditembak mati. Ini sniper yang luar biasa ini. Cuma dia udah mabuk. Udah lama gak minum. Padahal gak banyak. Minum tadi. Cuma dua kilo. Alkohol. Aduh, hai guys. Jadi gimana ini? Bingung juga. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kebetulan hari juga hujan. Jadi kita tunggu dulu ya guys. Jadi berburu agak subuh lah. Karena. Karena disini tempatnya. Subuh lah. Itu motor. Motor andalan saya tuh. Memain juga. Motor itu. Motor jadul. Motor best friend. Teman-teman saya best friend. Jadi hari ini. Agak mendung. Hujan gerimis guys. Jadi mau keluar pun. Kita udah malas. Tunggu aja lah. Arak udah habis. Nak pulang udah jauh. Kita tunggu aja. Tunggu yang. Mabuk tadi. Bangun. Terus kita berburu lagi guys. Oke. Jadi sebelum berangkat. Ini sebenarnya. Pondok. Pondok. Ini sebenarnya. Pondok. Pondok. Yang. Enggak jauh. Enggak jauh dari kampung sih. Ini. Pondok teman. Ini hutan. Ini sekitar. 5 km. Dari. Kampung ya. Jadi kita udah bertiga. Di sini. Kita berburu. Kali ini. Kita berburu. Kali ini. Tapi sebelum berburu. Tadi. Oh. Hari. Selamat malam guys. Kali ini. Kita berjalan. Berburu. Kitanya berburu. Di sini. Berburu di hutan sekali ya. Teman-teman. Ya guys. Kita mencari barang yang gak ada. Yang gak ada di kampung. Ini hutan. Jauh. Sekitar. 1 km. Dari kampung. Gak jauh juga sih. Cuman. Lumayan angkret guys. Ini gelap. Gulita. Gelap. Saja gelap. Ya guys. Saja gelap. Sene eksplorasi. Perjalanan. Ini. Saja gelap guys. Kita mencari. Kijam. Pelanduk. Oh. Seram. Saya ditinggal sendiri guys. Seram sekali ini. Saya ditinggal sendiri. Saya ditinggal sendiri. Saya sebenarnya. Tidak bisa. Kalau menembak segala lantak. Itu gak bisa. Saya cuman menembak. Hati perempuan. Cuman. Cuman. Saya. Saya. Saya gak bisa. Kalau untuk. Nembak. Cuman. Teman-teman. Ngajak saya. Cuman. Kalau misalnya. Mereka. Saya dapat. Mereka memburu. Terus. Nembak. Dapat. Semi cool. Jadi. Sebenarnya. Saya gak pandai. Gak pandai nembak. Saya cuman. Bawa parang aja. Bawa parang. Cuman. Bawa kopi. Oke. Jadi. Begitu. Saya cuman. Kalau untuk nembak. Senapang itu gak bisa guys. Jadi. Saya cuman bisa. Nembak. Perempuan yang lagi. Sepi. Bisa. Dek. Mau gak jadi pacar abang. Kalau itu. Ya. Itulah nembak. Kalau saya sih. Jadi. Disini. Lumayan gelap. Saya ditinggal sendiri ya guys. Disini. Ini hutan. Gak ada. Ini. Serem kali ini. Ini. Lihat. Serem. Cuman. Karena saya udah. Makan alkohol dikit. Cuman. Seremnya tuh. Gak ada lagi. Jalan. Berjalan. 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 Berkutar. Haluan. Menuju. Nah. Jadi. Tadi. Teman saya berdua. Itu. Masuk dalam. Yang mabuk tadi. Itu. Kan udah. Wahas. Jadi. Mereka. Masuk ke dalam. Di sana. Di dalam. Di dalam sana ya. Agak. Gak bisa di. Itu. Nah. Saya nunggu disini. Di luar aja. Nah. Karena. Yang paling banyak minum. Itu. Saya. Dari tidik sore. Tidik sore. Itu. Bikin. Video clip. Video clip. Sape. Wajib ditonton. Juga sih. Sebenarnya. Itu. Wajib video clip. Sape. Yang. Judulnya. Ya. Gak perlu judul lah. Guys. Nah. Mereka. Masuk dari ini. Nah. Disana. Ada munggu. Nah. Jadi. Cerita. Saya. Ditinggal sini. Nah. Karena. Saya. Paling. Kalau udah. Mereka. Kalau misalnya. Mereka. Nembak. Dapat. Maka. Kode. Si. Kode. Apalah. Jadi. Saya. Nunggu. Tempatnya. Aduh. Saya. Merinding. Disko. Kata. DKI. Wah. Ini. Gak ada. Ini. Hutan. Sebenarnya. Ini. Sebenarnya. Cuman. Pulau. Hutan. Teman. Jadi. Nah. Di. Sekayangan. Dia. Udah. Udah. Habis. Degarap. Tambang. Buxit. Jadi. Kita. Berburu. Cuman. Di. Pulau. Enggak. 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 Terlalu. Besar. Cuman. Skala. Skala. Atau. 10. Kilo. Jadi. Enggak. Sebesar. Jangan. Mau. Tinggal. Di sini. Enggak. Pergi. Disini. Enggak. Berani. Ini. Paling angker. Tempatnya. Ada makam. Jadi. Yang. Tempat. Kita. Berburu. Ini. Di. 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 tinggal dipot di pulau itu aja di sekitar mahkem jadi mau nggak mau kita ya kita berburu aja di mahkem ya kita tungguan kelanjutannya guys saya skip dulu ya biar biar enggak terlalu menunggu kali ini saya sedang berjalan di hutan rimba ya kawan disini konon katanya orang disini bilang ini tempat ini tepat angker disini seribu kaki dari kampung beginjan bisa begini disini dulu memang angker tempatnya teman nah ini kebetulan ini saya menemukan kalau tidak salah ini adalah kalau kata kita kami mesen ini salib orang jaman dahulu ya teman-teman bisa kita lihat nah seperti ini kuburan-kuburan jaman dulu ini ratusan tahun yang lalu kebetulan malam ini saya sedang berburu-berburu berburu-buru hijau landuk kita menemukan lalu tersusat di semak belukar ini bukan semak belukar masih ada itu dekat dengan kampung juga sih cuman ya pengen juga terus disini memang tempatnya memang agak angker kalau disini 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 kalau memang orang itu kalau menurut mitosnya kalau ada orang yang yang niatnya baik itu yang berbudi baik yang pikirannya itu cerah ini bisa menemukan menemu menemukan kayak sejenis sejenis lambu ya teman nah memang ini memang tempat ini pas di makam ini lokasi makam lokasi makam di daerah desa desa beginjan di daerah dusun beginjan jadi ya seperti inilah agak selam saya sini ada berdua-berdua ya teman berdua teman jadi enggak enggak jauh lama-lamanya jadi tujuan-tujuan tadi sebenarnya kita berburu-buru terus kebetulan sudah malam jadi kita tunggu tunggu selesai hujan ini hujan ya guys guys hujan tapi ini enggak jauh dari kampung karena ada itu menampak api-api-api dari kampung gitu jadi kita jalan guys jalan 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 terus disini memang sangat angker sekali ya ini hutan sekali enggak ada itunya sepi hanya saya berdua dengan teman saja itu bunyi riam dari tadi enggak ada yang menemukan minum minatang sudah jalan lagi guys jalan lagi ke jalan ya enggak ada penampakan sama sekali ya guys ya karena kita udah mabuk semua ini udah saya udah saya udah mabuk minum arak jadi binatang itu enggak ada yang berani ya memang kalau sejenis-jenis makhluk halus itu dia ada kecuali kita berniat-berniat baik atau suci seperti kami ini udah udah banyak dosa jadi dia enggak enggak berani dekatin bahwa alkohol soalnya Hai ya seperti inilah kegiatan kita sehari-hari kalau enggak ada kerjaan nah kita ngumpul daripada kita ngumpul terus Corona mending kita di hutan aja ya guys di hutan aja di seram kali ya saya juga seram ini saya pakai blit guys jadi teman tadinya lagi nyari-nyari dia saya lagi berburu jadi saya ditinggal sendiri sini dekat makam lagi aduh Hai seramnya luar biasa guys agak seram dikit banyak sih seram sekipun saya udah mabuk udah pening-pening lalap cuman seramnya udah sekelas tadi berubur-ubur kita cek mana tahu pos tangkap kamera akan ada sesuatu yang mencurigakan Hai kijang atau rusak di pohon misalnya Oh ya enggak ada guys diseram kali gas ya Hai daerah makam ini zaman dulu memang sangat angker sekali jaman dulu ini kan kata konon katanya ini memang daerah terlarang jaman dulunya guys cuman sekarang karena ada PT tambang disini jadi dia enggak terlalu seram lagi udah ya kita udah tiap malam berburu sini mintai kata kami berburu pelanduk sini guys bupanduk sama kucing hutan sini sama ayam ayam hutan juga sini banyak loh buat rekomendasi juga buat teman-teman yang suka berburu boleh juga japri disini mampir disini mana tahu ngeliatkan ngeliat segala tipus hutan atau ayam hutan empidat kata kami disini banyak loh disini saya juga belum pernah liatnya tapi kata mereka ini paling banyak eh 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 ayam hutan itu dia ada ke sore hari ya teman-teman disini paling tempat dia mandi ini disana tuh ada sungai cuman saya enggak berani saya agak serem hii serem saya disini aja ke kamar disini ada itu kayu guys tidak ada penampakan karena saya udah mabuk kayaknya memang udah nggak ada penampakan lagi ini namanya eksporasi yang sama disana itu ada ini kurang lebih 100 meter 100 meter dari saya ya eh jauh juga jauh agak jauh 200 meter gitu lah jadi makanya saya berani karena dekat dari pondok orang pondok orang yang terjadi boksit jadi eksporasi malam ini enggak ada tujuan tadi ceritanya berburu kijang berburu pelanduk cuman pelanduknya nggak ada ya udah terus saya tadi mampir di pondok orang tua orang tua itu saya ditinggal teman jadi dia seorang berburu berani juga deh ya guys saya juga takut nah disini memang dia suasana hutan rimbaknya memang udah nggak seperti dulu yang kernya guys nah disini udah hutan-hutan rimbaknya udah 80% dari garap sama pertambangan jadi yang angkernya itu nggak ada jadi saya kalau ada di kampung meskipnya di kampung itu nah hobinya disini di hutan berburu disini berburu lumayan juga guys buat konten nggak ada nggak ada yang kayak gimana kan biasa-biasa aja guys jadi memang tempatnya kalau sendiri itu agak lumayan juga sih angkernya soalnya sini dekat makam di sini konon katanya siapa yang berhati baik yang berpikiran baik itu ada nemukan kelambu disini bapak saya dulu pernah menemukan kelambu cuman dia mau ngambilnya nggak bisa pas mau diambil kelambu itu hilang jadi disini memang kalau niat baik niat baik niat baik kita bisa nemukan kelambu disini guys jadi pelan-pelan nah kita pun mau pulang explorasinya sampai disini dulu mau cari tempat lain lho Hai akut ketahuan menunggu mungkin dia tidur atau dimana sawan juga penasih masih angker utennya wah ternyata kita nggak ada hasil guys ternyata saya ditinggal teman-teman saya jadi tinggal saya di sendiri jadi disini ada kolam guys ini ini konon katanya ini kolam ini kolam ikan disini banyak ikan cuman tidak bisa di cabul kata kami tidak bisa di kolam misalnya ih senap banyak ikan jadi tidak bisa ini sebenarnya ini kolam yang banyak ikan ini ikan-ikan kabus yang besar kepala pun dari sini guys jadi jadi disini memang ah kalau mitos itu sih itu kalau disini itu nggak berlaku mitos ini memang kenyataan kalau daerah ini memang ikan itu memang banyak cuman tidak bisa dicabul tidak bisa di kayak di umbar-umbar seperti kayak misalnya eh disini banyak ikan ikan jadi iya disini ikan yang besar kepala pun ada ini kan gabus yang besar kepala ikan toman ikan pokoknya ikan ikan deras di darat seperti ini nah ini 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 danau semua ini guys kebetulan saya ditinggal lah saya ditinggal karena saya udah teler jadi eh apa itu hantu hoax itu mana ada jadi saya saya vlog dulu lah untuk channel saya saya berbagi sedikit nah ini sebenarnya ini danau ini danau bukan juga danau tapi ini sungai bukan juga sungai ini istilahnya kita kami ini danau ini danau bukan seperti yang seperti yang seperti yang seperti danau untuk cari ikan ini memang nah disini memang ini tidak ada ini bukan mitos ya teman-teman jadi orang kampung percaya ini ini seperti tempat yang tidak bisa ikannya memang tidak bisa dimakan ini memang kebetulan banyak ikan banyak memang banyak ikan disini tapi ini konon kata kami ini memang ikan ikan nabau nabau puaka puaka kalau daya itu tahu dia puaka itu apa jadi disini ini memang banyak ikan jadi dia tidak bisa dicabul cabul itu bukan maksudnya porno itu bukan jadi kamu cabul kalau bahasa daya daya saya itu daya tobak itu cabul itu misalnya eh disini banyak ikan ayo kita nangguk ayo kita mancing nah itu sepertinya itu itu arti kata cabul ya teman jadi ini sungai yang luas tadi saya tadi saya lihat ikan ikan seperti gabus besar sekali guys cuman begitu saya mau pantus masih mau pantap dengan parang dia udah hilang tiba-tiba hilang ini ini luas sekali sampai sore ini ini saya dulu pernah waktu masih kecil itu masih jaman-jamannya kecil cari ikan disini cuman enggak ada hasil pertama saya lihat ikan itu banyak kan saya kasih tahu mama mak sana menyikat dia enggak mau karena dia udah tahu kan jadi saya mancing sini saya mancing sini mancing sendiri eh enggak ada sampai sore enggak ada hasil nah seperti ini tempatnya ini gelap sekali guys ini jauh sekali dari enggak jauh dari kampung enggak jauh dari pondok maksudnya tapi jauh dari kampung sekitar lima ribu lima kilo berarti jadi kalau dari kataian dari tayan di beginian itu kurang lebih deh jauhnya Hai ayah ini guys memang saya memang dari semenjak menjauh dari kecil memang saya suka hutan saya suka back eksplorasi ke hutan karena di hutan itu aman menurut saya hutan itu aman enggak ada koronanya enggak ada korona terus enggak ada manufaktur apa itu minum-minum ngopi ngopi itu apa itu itu busuk itu musim Corona ini enggak boleh ngopi guys simpona itu bagusnya kita di rumah kasihan pemerintah yang bikin patuhan protokol pemerintah Hai bagusnya coba kalian sekalian suka ngopi di pasar itu selalu main ke hutan biar tahu kayak gimana ademnya hutan gila saya ini saya bermain ke hutan eh pribadi saya guys ini saya paling suka di hutan terutama diriam-riam yang kayak air terjun gitu tapi saya nggak suka mendaki Hai kenapa mendaki itu eh susah juga sih susah Hai karena saya fisik saya nggak kuat lah mungkin alasan tapi saya suka di air terjun saya diriam-riam Hai jadi yang punya riam bagus di kampung atau di kotanya bisa di komen di YouTube saya biar suatu saat saya bisa disana menikmati riam-riam di kampung atau di kota Anda Oh ya guys Oh ini saya nggak tahu ini mau pulang tapi jalan saya ingat ini kolam ini kecil sekali kolamnya ini kalau tidak salah ukurannya Hai empat kali tiga meter tapi ini dalam guys ini memang dalam danau ini kolam kecil Hai dulu zamannya dulu memang dicangkul Hai dicangkul orang tua tapi sekarang ini enggak ada yang berani terjun sini Hai konon katanya ini kolam dalam sekali nggak ada ujung pangkalnya guys Oh ya ini kolam ini dikit aja ini Oh ini pun rezeki apa saya bisa lihat kolam ini saya saya di kamera in karena Hai karena memang Hai karena memang konon katanya ini memang kalau tidak salah ini memang tidak bisa di foto saya coba saya coba lapot di YouTube saya ya guys mana tahu ini bisa Hai masuk di YouTube ini kecil sekali ini cuman dia enggak enggak bisa itu enggak bisa enggak enggak ada pangkalnya ini Hai jika terjun di sini enggak ada pangkalnya enggak ada yang berani masuk sini ini kan ikan yang besar kepala maksud saya itu di sini bisa ditimbul dia kalau surut itu tumbuh cuman ikannya enggak berani kita makan ikannya ini ini puaka ini guys di sini Oh ya ini seperti ikan puaka Hai jadi enggak terlalu enggak terlalu berani di sini serem Hai Oke kita lanjut lagi tempat lain kebetulan saya pun mau pulang ya oke guys Halo teman nah sekian untuk vlog sehari ini ternyata kita malam ini enggak dapat terus saya pun ditinggal teman saya jadi dia tidur di pondok hari ini kebetulan saya pulang-pulang di beginjen di kampung enggak jauh kurang lebih 30 menit dari sini jadi ya mau pasang Adrenali yang berani dikit lah soalnya sini jalan hujan udah hujan becek jadi ya gimana gimana jadi untuk video vlog hari ini cukup sampai disini terima kasih karena kalian udah menonton jadi pribadi saya mengucapkan sangat terima kasih mohon maaf malam ini belum bisa dapat pendapatan seperti kayak kijang pelanduk next time kita pasti dapat tenang aja guys dukung terus channel saya untuk mendapatkan vlog view terbaik jangan lupa like and subscribe di channel saya Indonesia saya Yos dukung terus komunitas hape saya kemudian saya juga bikin ada komunitas hape di tayan jadi dukung terus hape kami supaya komunitas hape kami semakin berkembang karena zaman sekarang untuk pecinta seni budaya seperti hape atau sanggar-sanggar yang kayak seni-seni sanggar itu udah untuk anak-anak generasi udah berkurang agak sangat sangat berkurang kalau bukan kita siapa kalau bukan kita siapa lagi tetap terus di tetap dukung membantu saya untuk men like subscribe channel saya supaya 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 menjadi channel yang terbaik akhir kata semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penisius berkati salam mgo selamat menikmati selamat menikmati